Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara men-setting game RE2 Remake menjadi optimal lah ya Jadi kalau misalnya kalian setting-setting secara sendiri gitu ya, ya mungkin bisa jadi tidak optimal, tapi disini saya akan memberikan bagaimana caranya optimal gitu Jadi ya minimal 30 fps lah ya, 30 fps menurut saya udah sangat-sangat cukup Tapi sebelumnya kalian harus memastikan dulu si RE2 Remakenya ini jalan minimal ya mungkin di 30 fps di setting medium ya Atau mungkin untuk GeForce 960 ya bisa lah ya, atau mungkin GeForce 9 gitu, atau mungkin generasi 9 Nah disini kita akan ke ini, kita akan matiin dulu ya modenya, saya pakai mod soalnya Dan disini kita akan ke option, dan disini kita akan ke graphic ya, dan disini kita akan presetnya, disini kita akan pilih sebagai performance dulu ya Nah nanti disini kita akan melihat disini graphic memorinya, dan disini kita akan set dulu frame rate-nya ke variable ya Jadi variable ini biar tidak terbatas dulu ya, misalnya 38 atau mungkin 40 atau mungkin 50 gitu ya Karena kalau misalnya 50 dipaksain 30 juga bisa gitu ya, jadi di fps-nya tuh dikunci gitu ya Nah disini kita akan pilih dulu dari yang paling bawah, untuk ini gak apa-apa, nyala aja nyala Mesin blur nyala, dan disini lens flare kita akan nyalain, kalau misalnya kalian mau Dan disini belum nyalain juga, jadi ada cahaya lampu gitu ya, kayak begitu tadi ada contohnya Dan ambient-nya disini kita akan pilih sebagai HBO Plus ya mungkin ya Nah disini untuk particle lighting-nya gitu ya, disini kita akan pilih high atau low aja, gak ngaruh ya Ke fps ya, jadi disini kita akan pilih aja high, dan disini kita akan volumetric lighting quality-nya low aja Dan ininya disini kita off aja, karena untuk muka Leon ini saya gak pake, gak apa sih, bukan gak dipake ya Jadi gak pernah saya liatin gitu muka si Leon, karena saya gak homo gitu ya Jadi saya, kalau misalnya ini, kan ini kan buat di mukanya nih, biar bagus gitu Cuma saya gak terlalu peduli nih sama Leon gitu ya, jadi ininya, subsurface scattering-nya saya off aja Dan disini, screen space reflection-nya, atau mungkin ya kayak refleksi-nya gini, ini yang bikin berat Jadi saya off aja ya kan, kontak shadow-nya, kalau misalnya kalian mau silahkan Cuma disini saya gak saranin, ya biar gak nge-lag juga gitu ya, shadow change, shadow chase Disini saya lewat juga, dan shadow quality-nya disini kita akan pilih sebagai maksimum ya, kalau saya Kenapa? Karena ya biar bagus aja gitu ya, biar si garis-garisnya udah gak ada, biar gak hilang juga Dan mesh quality-nya disini saya pilih low, dan disini texture filtering quality-nya disini saya pilih yang 16 kali ya Biar ininya bagus, biar anti-aliasing-nya bagus Sebenernya bukan anti-aliasing ya, texture filter-nya, anti-aliasing salah pak ya, maaf Dan disini kita akan pilih yang hide, ya, hide 0,25 aja Dan disini kita anti-aliasing-nya pilih TAA, jangan yang FXAA ditambah TAA Karena kalau misalnya FXAA ditambah TAA, nanti bakal aneh ya, di semacam kayak pinggir-pinggir dari objek gitu ya Nah jadi disini kita akan pilih aja visis-nya on, dan disini kita akan ganti ke 30 ya, fps-nya 30 udah sangat-sangat cukup lah ya, menurut saya untuk main game jaman sekarang ya Walaupun 60 lebih bagus ya, cuman ya laptop saya juga udah tua gitu Dan disini kita akan langsung saja ya kan Disini udah lumayan lah, lumayan lancak segini 30 fps di-lock gitu ya Cuman kalau misalnya mau 50 silahkan, cuman saya lebih enak kalau fps-nya di-lock gitu ya Nah disini kita akan aktifin modenya coba Nah masih tetap 30 pak ya, jadi ya alhamdulillah gitu ya Dengan settingan seadanya gitu, dan walaupun semuanya low kecuali shadow-nya Karena kalau shadow-nya di minimum, itu bakal jadi si ininya tuh apa Akan ada garis-garis disini, dan tapi kenapa ini tiba-tiba ada copper ya Atau mungkin karena teksturnya di-lock saya lupa ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya gitu ya Mungkin kalau misalnya kalian mau nonton video saya untuk cara ngemodenya Bisa nonton di ending video ini Kalau misalnya kalian cari di deskripsi di bawah, kayaknya gak akan ada Dan ya jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa Nama saya RadioTutorial Berhasiat, dan thanks for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax